Asap hitam terlihat di landas pacu Bandar Udara Ilagaligobua. Pesawat belibis air tipe ATR 7260, rute Makassar Buah yang mengangkut 70 orang mengalami kegagalan atau mati mesin sebelah kiri. Penerbangan ini terus melakukan pendekatan menggunakan landas pacu 17. Namun, karena pendaratan dengan satu mesin dan kondisi angin yang crosswind manuver, pendekatan menjadi tidak stabil sehingga pesawat jatuh di sisi kiri landas pacu 35 di sektor 22B pada grip map. Pesawat belibis air dari Makassar melakukan kontak pertama dengan TWR dan saat melewati 1000 feet melaporkan bahwa mesin mati dan mengalami kesulitan bermanuver. Setelah menerima berita dari petugas TWR, Kanit PKP, PK menyampaikan dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Palopo dan Kabupaten Luwo terkait peristiwa tersebut. Termasuk diberitahukan kepada Polsek Buah, Puskes Mas Buah, Rumah Sakit Admedika, Kodim 1403, BPBD, PMI, dan Basarnas. Akibat kejadian tersebut, empat orang dinyatakan meninggal dunia. Enam luka berat, tujuh luka ringan, dan 53 selamat dan telah dievakuasi oleh tim gabungan. Peristiwa di atas tersebut merupakan simulasi penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara Lagalegobua. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kelas 1 wilayah 5 Makassar, Dr. Astri Santosa mengungkapkan latihan ini tentang penanganan upaya tanggap darurat. Latihan dilakukan secara rutin, mulai perisial hingga menyeluruh. Peralatan ini dimaksudkan untuk menguji sistem dan prosedur kemampuan dan keandalan sumber daya manusia, dan peralatan serta melatih kemampuan fungsi komando, komunikasi, dan koordinasi antar instansi terkait. Tentang penanganan keadaan darurat, di mana kita selalu latihan secara rutin, mulai dari yang parsial sampai sekarang yang menyeluruh. Kali ini ada pelasanannya menyeluruh, jadi ada melibatkan beberapa teman-teman dari bandar-bandar sekitar, Kemah Sambang, kemudian dari Toraja, kemudian dari Selaya, dari Seko, dari Rampi. Mereka pada hadir di sini untuk menyaksikan nanti teman-teman dari Kebuah atau Palopo ini, dia kesiapan atau kesiagaannya ketika penanganan keadaan darurat. Astri Santosa berharap latihan ini bisa meningkatkan performa fursonil bandara dan instansi terkait, serta fungsi komando, koordinasi, dan komunikasi dalam menghadapi keadaan darurat, untuk dapat memberikan pertolongan yang cepat dan meminimalisir jatuh korban dan dampak lain yang ditimbulkan baik material maupun non-material. Dari Kabupaten Luwu, Nada Gabrielia Sriya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!